Puncak dari cinta itu adalah memberi untuk yang kita cintai, mengorbankan untuk yang kita cintai, apa saja roh kita murah kalau kita sudah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nusya TV dimanapun kan jenengan berada, pada malam hari ini Alhamdulillah studio Nusya TV kehadiran tamu mulia bersama Sidinal Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar dari Bondowoso. Pada kesempatan kali ini konten Nusya TV secara spesial menyajukan tema mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam beberapa menit ke depan, mohon jangan beranjak, tetaplah setia bersama Nusya TV, kita akan mendiskusikan tema spesial ini bersama Mawlana Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar habib? Alhamdulillah berkhayal. Habib, Nusya TV ini ditonton oleh para remaja, ditonton oleh masyarakat, pada kesempatan kali ini Habib, kita ingin mendiskusikan dan istifadah banyak hal kepada Habib, utamanya tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, bisa dijelaskan Habib, bagaimana makna mahabbah itu? Masya Allah, terbarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, terutama kepada seluruh kru Nusya TV. Semoga Nusya TV semakin dimakmurkan oleh Allah SWT, semakin berjaya, semakin bisa menyebarkan dakwah Islamiyah dan melekat di hati umat Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga semakin memberikan manfaat yang begitu meluas untuk seluruh manusia di mana saja beraja. Barakallahufikum, insyaAllah. Mengenai pertanyaan antum tentang mahabbah. Mahabbah. Kalau diartikan dengan secara definisi, hanya cinta. Tapi mahabbah ini adalah samudera yang tak bertepi. Lautan yang luas. Mahabbah ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi mahabbah ini harus diungkapkan dengan perbuatan. Diungkapkan dengan perasaan. Mahabbah butuh pengorbanan. Butuh bukti. Terutama mahabbah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang itu sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Dan kalau manusia mengaku cinta. Mahabbah kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad. Kalau manusia umatmu itu mengaku cinta. Di sini kita kata-kata cinta. Kalau mereka mengaku cinta kepada Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Secara mutlak. Allah sendiri yang menegaskan. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu bukti yang paling nyata. Kecintaan kita kepada Allah SWT. Mahabbah kepada Rasulullah SAW. Juga kita buktikan dengan kita mengikuti perintah-perintahnya Rasulullah. Kita mengikuti apa yang membuat senang Rasulullah SAW. Jadi mahabbah kita cinta. Misalnya kalau kita cinta kepada seseorang. Kita rela-rela melakukan apa saja yang membuat orang yang kita cinta itu senang. Kalau kita bicara cinta kepada Nabi. Mahabbah kepada Nabi. Apa sih yang membuat Nabi senang dari kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Rasulullah bahagia dengan kita? Itu yang perlu kita fikirkan. Jadi tentu mahabbah ini kalau kita tanya kepada setiap orang akan mempunyai definisi. Akan mempunyai arti yang begitu luas dan begitu mendalam. Artinya puncak dari cinta itu adalah memberi untuk yang kita cintai. Mengorbankan untuk yang kita cintai. Apa saja roh kita murah. Kalau kita sudah cinta. Salah satu contoh saja. Nabi Ibrahim. Cinta kepada Allah. Dia taat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli minas salihin. Minta kepada Allah untuk diberi keturunan anak yang soleh. Kata Al-Imam Abu'l-Fidah Ismail Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Itu Nabi Ibrahim berdoa selama 86 tahun. Setelah 86 tahun Allah berikan anak yang soleh. Lalu diberi nama Ismail. Di saat ini anak ini masih kecil. Nabi Ibrahim ingin memiliki. Ingin menikmati rasanya punah anak. Doa yang sudah sekian lama dia panjatkan. Di saat itu diminta anak ini oleh Allah. Ibrahim. Kalau kamu cinta kepada aku. Kata Allah. Sembelih anak itu korbankan untuk aku. Ini pengorbanan. Ini cinta. Apakah Nabi Ibrahim. Cintanya itu murni atau tidak kepada Allah. Nabi Ibrahim buktikan. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah. Dan rela memberikan. Ini. Mana ada orang dunia. Orang di dunia rela menyembelih. Anaknya. Tapi karena ini adalah permintaan. Sang yang maha dicintai. Allah subhanahu wa ta'ala. Murah bagi dia. Mudah bagi dia. Aku rela ya Allah. Dia berikan untuk Allah. Jadi cinta itu memberi. Cinta itu berkorban. Itu cinta. Puncak dari kecintaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karuniakan kepada kita. Mahabba ini terutama kepada Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Cara menumbuhkan Habib. Karena kita kan disibukkan dengan kehidupan duniawi. Cara menumbuhkan mahabba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mana yang disampaikan Habib. Relah berkorban. Relah meninggalkan apa saja. Demi kebahagiaan yang dicintai. Betul. Jadi. Intinya. Tak kenal maka tak sayang. Mereka yang tidak cinta. Kurang cinta kepada Rasulullah. Mereka tidak kenal kepada Rasulullah. Terutama di kalangan para remaja. Pemuda dan pemudi kita. Yang belum mencintai Rasulullah. Sebenarnya mereka belum kenal kepada Rasulullah. Karena yang mereka lihat. Yang menghiasi hidup mereka. Yang menghiasi media sosial mereka. Setiap harinya adalah. Mungkin artis. Kabar dunia. Kabar bintang film. Mereka tidak tahu hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan cinta. Bagaimana akan tumbuh cinta tersebut. Jadi cara yang paling gitu. Mengenalkan mereka kepada Rasulullah. Lewat. Bermacam-macam tarah. Banyak ulama-ulama kita. Seperti salah satunya. Di Madura. Guru kita. Raden Kihaji. Fakhrillah Ashal. Beliau bergerilya. Dari bawah. Lewat salawatan. Mengajak. Kaum awam. Pemuda-pemudi. Bahkan mungkin dari banyak. Di antara mereka yang. Belum sholat. Belum kenal kepada Allah. Belum pernah sujud kepada Allah. Tapi diajak terlebih dahulu. Untuk dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah kenal kepada Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit. Mereka akan mendapatkan hidayah. Maka akan tumbuh cinta tersebut. Intinya kenal dulu. Intinya. Kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang kekurangan kami. Para da'i. Para ustaz. Para ulama. Kurang mengenalkan siapa Nabi Muhammad kepada umat ini. Sehingga umat ini tidak kenal. Kurang mengenalkan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka tidak. Tidak cinta dan tidak tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya manusia di dunia ini. Orang-orang kafir saja kalau kenal. Mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan mereka akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Allah karuniakan dan Allah tumbuhkan cinta ini. Terutama kepada kita semuanya. Keluarga kita. Anak saudara kita. Amin. Allahumma amin. Jadi pada intinya bagaimana kemudian masyarakat ini dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai cara tentunya ya Habib. Betul. Tidak. Apakah cukup dengan pengajian Habib. Saya katakan tadi kita masih kurang mengenalkan. Jadi semua media yang ada. Apapun itu. Terlebih-lebih seperti media televisi. Nusya TV. Dari misalnya aplikasi Youtube. Dan media-media sosial yang lainnya. Kita butuh untuk kita isi media tersebut. Bagaimana orang kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan pengajian. Pengajian itu hanya terbatas. Berapa orang sih yang hadir pengajian. Mereka yang tidak pernah hadir. Mereka yang tidak pernah tahu. Dan media seperti televisi ini. Media seperti Youtube. Sekarang hampir setiap anak berada di genggamannya. Di kantongnya itu ada handphone. Dan kebanyakan mereka menonton. Yang namanya Youtube. Yang namanya televisi. Mereka pakai aplikasi Whatsapp. Dan sebagainya. Maka sangat perlu. Dan kita ini masih minim. Kita ini masih sedikit. Perlunya ada kerjasama. Perlunya untuk saling dukung-mendukung. Dan acara seperti ini. Media, televisi seperti ini. Barakallah fikum. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kalian. Ini perlu untuk terus digalakkan. Untuk terus didorong dan dibantu. Supaya intinya satu. Bagaimana umat kenal kepada Nabi Muhammad. Tumbuh cinta dan kasih sayang. Dan mereka mendapat hidayah dari Allah SWT. Kalau kita melihat. Saya ingin sedikit saya sekarang. Teringat kepada pertanyaan yang pertama tadi. Tentang mahabbah. Mahabbah cinta kepada Nabi ini. Ditunjukkan oleh seorang perempuan. Yang bernama Nusaibah Al-Ansariyah. Ini mahabbah. Seorang wanita dari kaum Ansar. Ayahnya ikut perang. Suaminya ikut perang. Anaknya ikut perang. Selesai peperangan. Wanita ini bingung mencari Nabi Muhammad. Karena dia telah betul-betul mahabbah. Cinta sejati kepada Nabi Muhammad. Ketika dia bingung bertanya. Bagaimana kabar Nabi? Bagaimana kabar Nabi? Satu orang datang. Wahai perempuan. Nusaibah ayahmu meninggal dunia. Dia mengatakan. Saya tidak tanya ayah saya. Saya tanya Nabi. Lihat. Ini anak dengan orang tua loh. Kita kalau diberi kabar orang tua. Kita meninggal. Bagaimana kagetnya? Tapi yang ada di fikirannya wanita ini. Yang ada di dalam hatinya. Karena sudah mahabbah yang begitu kuat. Berada dalam hati. Dia mengatakan. Nabi bagaimana? Saya tanya Nabi dulu. Dia belum tahu kabarnya Nabi. Datang lagi sahabat yang lain. Suamimu meninggal. Saya tidak tanya suami saya. Nabi bagaimana? Yang ada di fikirannya. Yang ada di hatinya Nabi Muhammad. Ini cinta. Ini mahabbah. Suaminya meninggal. Abahnya meninggal. Anaknya meninggal. Setelah kemudian beberapa saat dia melihat Nabi dalam keadaan hidup. Sehat. Selamat. Dia mengatakan. Rasulullah. Semua musibah kecil. Asal engkau selamat. Ini mahabbah. Mahabbah juga pernah ditunjukkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika dia sedang sakaratilmut. Istrinya mengatakan. Alangkah purunya. Alangkah celakanya ini. Aku akan berpisah dengan suamiku Bilal. Apa kata Bilal? Bukan celaka. Ini bukan musibah. Alangkah bahagianya. Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ghadan Al-Qalhibba Muhammad. Ini cinta. Jadi cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi cinta itu sangat tinggi. Sangat luhur. Dan sangat murni. Mudah-mudahan Allah karuniakan sekali lagi. Cinta yang mulia ini. Khususnya kepada seluruh pemirsa tentunya. Kepada para viewers. Musa TV. Mudah-mudahan. Materi yang disampaikan hari ini. Menumbuhkan semangat mahabbah kita. Kepada Nabi Muhammad SAW. Satu hal lagi saya tambahkan. Nabi Muhammad SAW. Setiap malam menangis. Mendoakan saya dan kita semua. Pemirsa Nusatibu. Setiap malam Nabi menangis. Mendoakan kita. Pernahkah kita menangis. Satu malam ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu hari Siti Aisyah menyiapkan makanan. Menyiapkan hidangan untuk Rasulullah. Setelah disiapkan hidangan. Didoakan Siti Aisyah oleh Nabi. Ya Allah ampuni Aisyah. Apa dosanya yang telah lalu. Dan yang akan datang. Dosanya yang tampak. Dosanya yang tersembunyi. Loncak Siti Aisyah. Dari gembiranya dimintakan ampun oleh Rasulullah. Kata Nabi Aisyah. Kamu senang saya doa seperti ini. Ya Rasulullah bagaimana saya tidak senang. Kau mendoakan aku diampuni dosaku. Yang lalu. Yang akan datang. Yang tampak yang tersembunyi. Apa kata Nabi. Hei Aisyah. Itu doaku untuk umatku setiap malam. Setiap malam aku mintakan itu untuk umatku. Dan saya. Kita semuanya umat Nabi. Pernahkah kita suatu malam menangis. Ingat rindu kepada Rasulullah SAW. Nah itu. Mudah-mudahan melalui acara ini juga. Allah tumbuhkan. Kita semua yang mendengar. Yang menyaksikan acara ini. Allah tumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Ini pertanyaan terakhir Habib. Sebagian teman-teman kita itu merasa minder untuk mengaku atau setidaknya mengatakan dirinya cinta. Mindernya karena bergelimang dosa. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena? Minder merasa berdosa itu sebenarnya sebuah benih atau bibit kebaikan. Bagus. Ya kita memang harus mengaku kita ini banyak dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi rasa minder ini. Rasa pengakuan ini. Harus dikawal yang benar. Bagus. Kita merasa berdosa bagus. Tapi jangan terus dibiarkan. Ah saya sudah banyak dosa. Lalu dibiarkan terus bergelimang dengan dosa. Tidak. Tapi jadikan rasa minder ini. Untuk kita. Bagaimana kita merubah dosa kita. Dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Kembali. Caranya dengan cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jadi rasa minder tadi. Jadikan sebagai pendorong kita untuk tobat kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Biarpun para ulama, para mubalik. Semakin orang tadi kenal kepada Allah. Dia akan merasa semakin banyak dosanya. Karena itu saya katakan. Orang yang merasa minder. Yang merasa punya doka. Dosa. Itu anda mempunyai benih-benih bibit keimanan. Itu baik. Itu bagus. Cuma diarahkan. Diarahkan kepada yang benar. Maka duduklah bersama orang-orang. Yang kenal kepada Nabi Muhammad s.a.w. Bergabung dengan majlis-majlis yang mulia. Caranya. Anda mengarahkan itu. Perasaan anda. Pengakuan banyak dosa. Arahkan. Dengan duduk bersama orang-orang yang baik. Duduklah dengan orang-orang yang jujur. Dengan orang-orang yang baik. Maka. Perasaan anda tadi. Itu akan terkawal. Dan nantinya. Anda akan berada di tempat yang benar. Anda akan mendapatkan ampunan. Dan insya Allah. Anda akan merasakan. Bagaimana mahabbah yang sesungguhnya. Dan. Tidak mustahil. Allah akan karuniakan kepada anda. Bisa. Melihat wajah Nabi Muhammad s.a.w. Bisa mimpi Nabi Muhammad s.a.w. Umadhalika ala Allah bi'aziz. Dan itu. Tidak sulit bagi Allah. Kalau Allah ingin mengasihkan. Banyak orang yang asalnya ahli maksiat. Ahli dosa. Menjadi pencinta. Menjadi orang yang asyik kepada Rasulullah. Lalu sangat dekat. Dan sangat dekat sekali kedudukannya dengan Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan. Allah karuniakan juga itu kepada kita. Para pemirsa teman-teman viewers Musa TV. Demikianlah tentang mahabbah yang telah diurai oleh Habibna. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Untuk menunjukkan dan menumbuhkan kecintaan kita. Mahabbah kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mulai tahapan-tahapan pertama kita harus kenal kepada Nabi. Bagaimana caranya kenal kepada Nabi. Terakhir Habib tadi menyampaikan. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Berkumpullah di majelis. Setialah menonton konten-konten Musa TV. Karena di channel ini. Kita konsisten untuk menampilkan. Konten-konten yang edukatif. Dan tentunya sangat bermanfaat. Untuk kehidupan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Habib terima kasih atas urayan panjangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita. Tumbuh mahabbah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sekian para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila akwami tawarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.